Paket upgrade yang untuk pemakaian sehari-hari Kita punya modifikasi dengan kondisi modifikasi yang elegan Cocok banget untuk pemakaian sehari-hari Ini dia Halo sahabat RLS Oto Kembali lagi di channelnya RLS Oto Seperti pembukaan tadi Kita punya modifikasi dengan konsep elegan kali ini Cocok banget untuk pemakaian sehari-hari Jadi modifikasinya cukup ringan Tidak meragok kocek terlalu dalam Dan tentunya hasilnya maksimal banget Nah untuk basicnya kita menggunakan unit 2015 Kali ini pesanannya Pak Gondo Untuk 2015 ini harga unit standarnya di Rp82.500.000 Nah untuk paket modifikasinya Saya kasih hanya Rp15.000.000 Tampilannya sudah semewa ini Langsung saja kita bahas untuk part yang sudah kita tempelkan Di paket Rp15.000.000.000 Nah untuk paket Rp15.000.000.000 Kita bahas untuk bagian tampak depannya dulu teman-teman Untuk bagian depan Bagian headlampnya standar Headlamp depan ini standar Tapi untuk micanya Masih jernih banget Tapi disini untuk headlampnya ini Yang kita custom ini hanya di bagian boklamnya Untuk boklamnya kita sudah menggunakan yang LED Jadi tentunya terang banget untuk di malam hari Dan kita sudah pasangkan juga disini Kita ganti untuk grillnya Yang bawahnya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya Itu ada dua pilihan Silver dan hitam Kali ini kita pakai konsepnya yang chrome Ini asli teman-teman ya Ini asli langsung kita order Dari pihak tayotanya langsung Jadi gak mudah berjamur Atau berkarat Nah untuk bagian bawah Kita gak pakai body kit Karena paketnya ini elegan banget Paketnya untuk pakaian sehari-hari Jadi mobil untuk mencari nafkah Tidak perlu menggunakan body kit Sudah se-elegan ini Dan disini pun sudah kita tambahkan juga boklamnya Boklamnya proji Dengan ring biru Titik tengahnya tetap menggunakan warna putih Dan disini juga kita sudah tambahkan Untuk micanya kita pasang Karena nomor polisi yang sekarang kan Warahnya kan putih dan hitam Jadi kalau kita pasangkan mica seperti ini Ini akan menjaga kebersihan dari nomor polisinya Untuk tampilan bagian depan Dipaket 15 juta Cakep banget Elegan banget Dan seperti apa yang kita modifikasi Di bagian samping Langsung saja kita bahas Untuk ke bagian sampingnya Tampak bagian samping Dipaket elegan 15 jutaan ini Tentu wajib banget Kita ubah di bagian kaki-kakinya Nah untuk velgnya Kita disini menggunakan velg second Tapi banyak baru teman-teman Karena untuk ban baru ini bisa Untuk menjaga keamanan Dan kenyamanan kita Waktu berkendara Jadi saya sarankan Untuk modifikasi selanjutnya Yang order Bisa menggunakan velg second Tapi banyak saya sarankan Untuk menggunakan ban baru Karena perbedaannya Jauh banget kenyamanannya ya Nah disini juga sudah kita tambahkan Aksesoris Emblem VVTi Untuk bagian samping Ini hanya aksesoris Sepertinya cuman menambah Sisi elegan Dari unit 2015 ini Nah untuk bagian depan Ini ada yang tertinggal teman-teman Untuk kaca film depan Kita menggunakan kaca film Yang 40% Warangnya hitam Dan kita sudah Ganti juga untuk wipernya Menggunakan wiper yang frameless Jadi ini aman banget Sapuan ke kacanya Tidak mudah baret Nah disini selain emblem juga Kita sudah pasangkan Untuk kaca film bagian samping ini Di 60% Di 4 sisi pintunya Dan tentunya Sudah kita pasangkan juga Talang air Di 4 sisi pintunya juga Untuk talang airnya Kita menggunakan konsepnya yang slim Tapi disini untuk Spion Ini masih standar teman-teman Belum di upgrade Menggunakan spion retract Tapi kondisi spion standar juga Enak banget dilihat Dan tentunya untuk standar ini Ini aman banget Untuk tertekuk ke bagian dalam Ataupun terdentuk Untuk ke bagian luarnya Tidak mudah patah Nah untuk samping Kita tidak menggunakan body kit Cuman disini kita tambahkan juga Satu item lagi Kita ganti untuk Handlenya menggunakan Handle yang chrome Jadi bener-bener tampilannya itu Seperti Vios G pada umumnya Nah untuk bagian samping Mungkin segitu saja Untuk paket di 15 juta Kita bahas untuk bagian belakangnya 15 juta Kita modifikasi dari tampak depan Samping Bahkan sampai ke bagian belakang pun Kita modifikasinya Ringan-ringan saja teman-teman ya Untuk paket 15 juta Kita kasih untuk Modifikasi di bagian belakang Kita ada penambahan Disini daftel Jadi masih masuk Tanpa body kit Kita menggunakan daftel Juga menambah Sisi sporty bagian belakangnya Dan untuk kaca film Kita sudah pasangkan juga Di bagian belakang ini 60% Jadi yang 40% Hanya bagian depan Untuk belakang ini Kita samakan dengan Bagian samping kanan-kirinya Dan untuk antenanya Antenanya sudah kita ganti Dengan menggunakan Antena sirip hue teman-teman Tentunya 15 juta Untuk bagian belakang Sudah kita tambahkan juga Disini ada Emblem Vios G Karena konsepnya elegan Kita tidak pasangkan yang TRD Sportivo Dan disini Tranglitnya Kita ganti juga Menggunakan konsepnya Yang model chrome Jadi untuk tampak depan Samping belakang ini Ada aksen chrome nya Jadi mobil ini keren banget Tentunya mobil ini Di 15 juta Sudah dilengkapi dengan Kamera mundur Dengan 4 titik cahaya teman-teman Jadi aman banget Untuk parkir mundur Nah untuk bagian belakang Sudah kita bahas 15 juta Kita gak menggunakan Brodiki juga Seperti apa 15 juta Keseruannya di bagian interior Langsung saja kita bahas Bagian interior Tapi jangan lupa Untuk like dan subscribe Dan share channelnya RWS Atau sebanyak-banyaknya Supaya makin berkembang lagi Di dunia otomotif Langsung kita bahas Untuk bagian interiornya Paket 15 juta Interiornya Kita kasih full Ini paket spesial Paket khusus Unitnya khusus 2015 Modifikasinya khusus juga Ini promo Akhir tahun 15 juta Untuk dapetin interior full Dan eksterior elegan Nah untuk interiornya Kita kasih disini Konsepnya Motif kayu teman-teman Untuk bagian kisi-kisi AC Sampai ke putaran AC nya Bahkan sampai ke pegangan Power window nya pun Sudah kita kasih Motif Wood panel Motifnya kayu teman-teman ya Jadi bener-bener Vios limu Berasa mercy Di bagian interiornya Nah gak cuman bagian Wood panel Di bagian dashboard pun Sudah kita kasih dengan Perpaduan warna hitam Dan kita kasih tambahan Chat untuk bagian dashboard Bawahnya ini Warnanya Beach Sampai ke bagian Door trim nya Teman-teman Jadi keren banget Untuk interiornya Mewah banget Seperti Vios G Tentunya Selain chat Kita disini Kasih juga Head unit Dengan 10 in Android Ini bisa Untuk nonton Youtube Bisa maps Dan ada playstore nya Tentunya bisa kita isi aplikasi Sesuka hati kita Dan disini pun Untuk head unit nya Sudah kita koneksikan Dengan kamera mundur Jadi waktu kita Atlet mundur Maka tampilan belakang Akan berpindah Ke layar yang sudah Kita pasangkan Selain monitor Disini Untuk interiornya Bagian joknya Sudah kita custom Dengan menggunakan Kulit patent Tentunya Dengan warnanya Adem banget Untuk warnanya Pesanannya Pak Gondo ini Warnanya beach Polos Cuman disini Dikasih Sedikit motif Bintik Dan warnanya Perpaduan warnanya Ini Beach nya agak Lebih tua Di bagian Tengahnya Dan garis-garisnya Ini menambah Sisi elegan Dari mobil ini Tentunya Gak hanya Joknya saja Yang kita kasih patent Pilar pun Sudah kita bungkus Dengan menggunakan Kulit patent Dan pelafon nya Teman-teman bisa lihat Untuk pelafon nya Kita kasih Yang motifnya Bintik-bintik Ada garis kotak Di bagian tengahnya Ini mewah banget Gak cuman di bagian atas Karpet dasar pun Sudah kita ganti Karpet dasar nya Ini kita lapis Dengan menggunakan Kulit senada Dengan jok dan pelafon nya Dan disini sudah kita Tambahkan juga Untuk lampu kolong nya Berwarna biru Jadi kalau Pintu terbuka Dia akan menyala Menjadi biru Untuk bagian dashboard Ke bawah nya Jadi keren banget Mewah banget Dan mobil ini Sudah dilengkapi dengan Power window Auto up Auto down Ada di sisi Pengemudi Dan kita pasangkan Power window nya juga Di 4 titik pintunya Mungkin untuk bagian interior Sudah cukup mewakili Dari paket 15 juta Mewah banget Kita kembali Ke bagian depan Nah teman-teman otomotif Itu tadi Contoh referensi Paket modifikasi 15 juta Dan unit nya 2015 Buat teman-teman Yang pengen cari Budget nya lebih Lebih ringan lagi Mungkin menggunakan 2014 Tapi unit nya Sudah tidak banyak Untuk 2014 nya Kalau untuk 2014 nya Itu menggunakan Basic bahan nya itu Di harga 77 juta 500 Hanya tinggal ditambah 15 juta Untuk mendapatkan Modifikasi seperti ini Nah buat teman-teman Yang berminat Bisa langsung kontak Nomornya RWS Auto Saya taruh di bagian Unjung Wire Dan di bagian deskripsi Dan apa-apa saja Yang sudah kita modifikasi Saya tulis di bagian deskripsi Jangan lupa teman-teman Baca Dan langsung kontak Halo-halo Nomornya RWS Auto Mungkin segitu saja Review singkatnya Salam hormat saya Dari RWS Auto Terima kasih telah menonton